Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri, Kepala Autorita dan Wakil Kepala Autorita IKN, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati BPU, Panglima TNI yang juga hadir bersama kita, yang saya hormati Direktur Utama PT. Pertamina, Direktur Utama PT. Pak Kriyan Berates, Bapak-Ibu sekalian, Nadin dan Undangan yang berbahagia. Karena yang hadir di sini banyak yang dari Jakarta, perlu saya beritahu. Karena mungkin Bapak-Ibu saat mendarat di Balikpapan, kemudian menuju ke Ibu Kota Nusantara, sekarang masih memerlukan waktu kurang lebih dua jam. Kelihatan jauh sekali. Tapi Bapak-Ibu ke sini lagi, nanti awal Agustus. Begitu jalan tolnya jadi, dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara, kira-kira kalau ngebut 30 menit, kalau enggak ngebut ya 40 menit. Dan nanti di awal Agustus, airport Nusantara selesai. Bapak-Ibu pengen mendarat di Nusantara Airport, ke sini hanya kurang lebih 15 menit. Ini akan berubah semuanya. Kalau sekarang saya ke sini mungkin sudah lebih dari 10 kali. Sudah meskipun muter, tapi juga masih menurut saya masih kelihatan dekat. Tapi kalau Bapak-Ibu pertama kali ke sini atau dua kali ke sini, terasa jauh sekali, enggak sampai-sampai. Sehingga yang saya ajak nanti awal Agustus atau pas 17 Agustus, silakan datang ke sini. Yang kedua, saya ingin membandingkan dengan Jakarta. Pagi-pagi tadi saya buka indeks kualitas udara di Jakarta berapa? Angkanya 176. Pada standar kualitas udara yang baik itu berada di angka 0 sampai 50. Di Singapura, 44. Di Melbourne, 38. Di Paris, 38. Terus berapa di Nusantara? Belum ada. Tapi saya meyakini, saya pastikan di bawah 30. Feeling saja, feeling. Tapi saya cek lagi di Penajem Pasir Utara, 34. Artinya di kotanya PPU. Di sini mestinya kurang lebih dua puluhan mestinya. Tolong Buneke di cek kalau punya alatnya. Yang ketiga, karena di sini banyak hadir, saya lihat investor-investor besar, saya ingin menyampaikan bahwa investasi di IKN ini ada membeli masa depan. Karena yang namanya transformasi ekonomi, ekonomi hijau, energi hijau, itulah yang akan kita kembangkan di sini. Tidak tahu akan di-stop kapan, mobil-mobil combustion, dan enggak boleh masuk di Nusantara nanti yang memutuskan adalah Pak Kepala Autorita. Sehingga yang ada hanya elektrik vehicle yang ada di Ibu Kota Nusantara ini. Sehingga betul-betul kita harapkan kualitas udara di Ibu Kota Nusantara ini betul-betul di bawah 20. Yang terakhir, saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai di bangunya Nusantara Sustainability Hub oleh kerjasama PT Pertamina dan PT Bakri dan juga perusahaan lainnya. Ini akan menarik nantinya perusahaan-perusahaan yang lain, universitas yang lain untuk bisa bekerja sama di sini, sehingga menjadi sebuah showcase riset negara kita dan pengembangan ekonomi-ekonomi baru, utamanya ekonomi hijau di negara kita. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking Nusantara Sustainability Hub secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan turut mendampingi Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri PUPR, Direktur Utama PT Pertamina Persero, CEO dan Presiden Direktur PT Bakri dan Brothers TBK, serta Penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Mohon izin kami hitung mundur. Tiga, dua, satu. Bapak-Ibu dengan ini groundbreaking Nusantara Sustainability Hub resmi dimulai. Terima kasih.